Pertama, saya tidak henti-hentinya mengingatkan, karena masih belum maksimal aplikasi atau amalan kita. Saya sering sekali menyampaikan bahwa, dalam setiap kesempatan ta'lim Rasulullah, terutama bahkan dalam khutbah Jum'an, beliau seringkali menyitir satu atau bahkan dua ayat dalam Al-Quran, dan ini sering diulang. Satu Ali Amran ayat 102, yang kedua An-Nisa ayat pertama. Yang pertama, itu selalu disampaikan, bahkan dalam kesempatan Jum'an. Yang kedua An-Nisa ayat pertama, tadi sudah dibacakan. Dan seterusnya. Ini yang ingin saya tekankan lagi, dan berkali-kali saya sampaikan. Bukan, kalau dibacakan dua ayat ini, ini bukan dua ayat formalitas untuk membuka satu acara, bukan. Bukan dua ayat formalitas untuk membuka suatu ta'lim, bukan. Dua ayat ini, yang diinginkan ketika dibaca, kita itu bermohasabah. Berintrospeksi. Sering saya perhatikan, para ustaz menyampaikan ta'lim, membacakan dua ayat ini, tapi seperti lewat saja. Dan yang mendengar pun kadang-kadang tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Dibacakan dua ayat, lewat begitu saja. Padahal dua ayat ini kalau diresapi, kadang-kadang banyak orang menangis bupa. Yang pertama, mengingatkan pada kita, sekiranya kita meninggal, diwafatkan, Allah meminta kepada kita, mengevaluasi bahwa, sudah sejauh mana bekal yang kita siapkan, sekiranya kita diwafatkan, saat ini, tapi bekal ritual kita kira-kira sudah cukup atau belum. Kalau dibacakan ayat yang pertama, kita harus introspeksi sholat kita, puasa kita, zakat kita. Nah, sekiranya kita wafat saat ini, adakah kewajiban sholat yang dulu pernah tertinggal? Adakah kewajiban puasa yang pernah tidak dikerjakan? Dan seterusnya. Yang kedua, dari Ya Ayuhal Ladhina Amanu, ayat pertama, Al-Imran 102, ketika disandingkan dengan ayat yang kedua, An-Nisa ayat pertama, apa pembukanya bunyinya? Ya Ayuhal Nas. Pertama, Al-Ladhina Amanu, kedua, Ya Ayuhal Nas. Al-Ladhina Amanu, menyentuh sisi ibadah ritual kita, Ya Ayuhal Nas, menyentuh sisi hubungan interaksi kita dengan sesama. Oke. Jadi, seolah-olah, kalau dalam bahasa singkatnya begini, bahasa singkatnya, Wahai manusia, khususnya orang Islam, jangan sampai kita wafat, satu, bekal ritual kita belum cukup, yang kedua, masih ada masalah dengan orang-orang di sekitar kita. Hati-hati. Kalau dua ayat ini dimacakan, artinya kita diminta, Mohansabah introspeksi dengan dua hal. Satu, lihat bekal ibadah ritual kita. Yang kedua, lihat sampai datang di tempat ini, di rumah Allah ini, adakah masalah yang masih tersangkut-paut dengan orang-orang di sekitar kita? Ada yang masih maaf, ini mungkin masih berselisih, ada yang mungkin masih bermusuhan, ada yang mungkin terkait utang-biutan. Kenapa ini penting disampaikan? Ini, saya mohon maaf bahasanya agak kencang ya, karena tiap kali disampaikan, selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Ini kelemahan umat Islam. Rajin belajar, banyak mencatat, tapi susah mengamalkan. Kadang-kadang kalau ta'lim itu, sebetulnya kalau ta'lim harus pintar mengamalkan, bukan pintar berdebat. Kadang-kadang orang ikut ta'lim, begitu terkumpul ilmunya, yang banyak berselisih, berdebat. Itu keliru. Kalau sudah banyak ta'lim itu, yang banyak diamalkan. Baik, kenapa penting ini saya sampaikan? Kemudian, ayat ini, atau dua ayat ini, ingin memberikan dua isyarat penting. Satu, ada orang yang meninggal, sangat bermasalah, sudah ibadah ritualnya jarang dikerjakan, banyak masalah dengan manusia. Sudah tidak sholat, sudah jarang puasa, sudah zakat ditinggalkan, dengan manusia ada masalah. Tapi, yang seperti itu mungkin masih bisa kita tutup dengan jari. Yang jadi masalah, ternyata ada orang-orang, yang rajin ibadah ritualnya. Rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tapi ternyata masuk neraka. Awas. Hadis Muslim, nomor hadis 5611. Tentang buflis, orang yang bangkrut. An'abi Hurairah ta'radiyattahu anhu kal, hadis riwayat Abu Hurairah, beliau menyampaikan, kala Rasulullah SAW, satu kali Rasulullah SAW bertanya, ini sedang ta'nim, Nabi bertanya, Atadruna al-muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflis sufina ma'la dirhamalahu wa'la matah. Ya Rasulullah, orang bangkrut itu menurut kami, orang yang sudah tidak punya uang spesial pun, tak ada aset sedikit pun. Logis ya? Uang tak ada, aset tak punya. Lihat jawaban Rasulullah SAW. Al-muflis suh min ummati, orang bangkrut dari ummatku itu. Tolong garis bawah ini. Nabi tidak menyebut ummatnya Isa. Nabi tidak menyebut ummatnya Musa. Nabi tidak menyebut manusia umumnya. Tapi, min ummati, jadi ada di antara ummat Nabi yang akan bangkrut nanti. Walia'adzubillah, mudah-mudahan bukan kita ya. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin, datang saat hari kiamat dengan pahala sholat yang banyak ditunaikan. Jadi, orang ini rajin sholat. Wasiyamin, rajin puasa. Jangankan yang wajib, yang sunnahnya pun dikerjakan. Wazakatin, dan zakatnya nyaris tak tertunda. Tapi, lihat ya. Tapi sayang di dunianya juga, suka mencaci si'ah. Suka menuduh, menggosipkan si'bah. Suka mengambil harta orang lain tanpa hak. Senang berkelahi, mencari permusuhan. Bahkan ada di antaranya yang suka menubahkan darah. Sekarang lihat rumusnya. Lihat rumusnya ya. Rumus orang-orang yang di dunianya, rajin secara ritual, sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin, tapi juga rajin gosip, rajin mencaci, rajin berselisih, diambil pahala sholatnya, diberikan kepada orang yang digibahkan itu. Jadi, kalau hari ini Bapak Ibu sudah sholat subuh, setelah subuh kemudian bergosip, membicarakan orang lain, diambil pahala sholatnya, diberikan kepada orang yang kita gosipkan. Wahadhamin khasanatihi, wahadhamin khasanatihi. Kalau hari ini atau kemarin ada yang puasa, kemudian setelah itu menyakiti orang lain, mencaci orang lain, diambil pahala puasanya, diberikan kepada orang yang dicaci. Fainfaniyat khasanatuhu, kalau sudah habis modal kebaikannya, masih ada keburukannya. Apa yang terjadi? Diambil keburukan orang yang didolimi itu. Contoh, sudah habis seluruhnya, kemudian, maaf, ini kita fitnah orang lain. Diambil dosa orang yang kita fitnah, itu diberikan kepada kita. Fathuri ha'afinah. Maka dimasukkan ke dalam mereka. Kenapa saya buka dengan mukaddimah ini? Karena nanti ada hadis yang akan kita bahas terkait dengan itu. Saya ingin memberikan pesan bahwa, sebaiknya, atau sewajarnya, orang-orang yang mengikuti sunnah nabi dalam ibadah ritualnya, harus berdampak baik dalam perilakunya. Jadi, seharusnya semakin banyak kita mengejar ta'di, mengejar pengajian, mencatat pengajian, maka seharusnya ada perubahan yang lebih baik saat mengamalkan dalam kehidupan kita. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita buka ta'lim kita untuk kembali kepada hadis tentang anatomi kebaikan ini, dengan bermohon kepada Allah, semoga kita diberikan taufiq oleh Allah, baik mengerjakan ibadah ritual, ataupun ibadah-ibadah yang terkait dengan kemanusiaan kita. Kita teruskan kajian hadis kita. Kemarin kita berhenti di bagian pertama. Saya baca ulang. Bagi yang ingin mendapatkan file-nya, insyaAllah nanti ada soft copy-nya, bersamaan dengan kumpulan-kumpulan ta'lim yang mungkin ingin didapatkan. Silahkan nanti bisa di-copy langsung. Yang kedua, maaf tadi saya ingat kembali. Kemarin ada 4-5 anak yang dicatat di sini. Orang tuanya mencatat. Tolong nanti setelah ta'lim, yang masih ingat ke depan karena catatannya ketinggalan. Janjinya ke bawah catatannya. Ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. An-Abi Malik Al-Harithi, Ibn Asim Al-Ash'ari. Hadis diriwayatkan oleh seorang bernama Abu Malik Al-Harithi, iaitu Ibn Asim Al-Ash'ari. Semoga Allah meridahi kepadanya. Kal, beliau menyampaikan. Perhatikan betul kalau baca hadis. Ada radiyattahu anhu, ada radiyattahu anha, ada radiyattahu anhumat. Kalau anhu kepada laki-laki, anha kepada perempuan. Aisyah radiyattahu anha. Omar radiyattahu anhumat. Tapi kalau ada kata radiyattahu anhumat, itu untuk dua orang, biasanya untuk anak dan bapaknya. Contoh, pernah dengar Ibn Abbas? Ibn Abbas? Anaknya Abbas, Paman Nabi. Abdullah bin Abbas. Kalau ada hadis riwayat Ibn Abbas, itu pasti radiyattahu anhumat. Jadi, mendoakan Abbasnya, juga anaknya. Ibn Umar, Abdullah bin Umar, itu pasti radiyattahu anhumat. Mendoakan Abdullah bin Umar, sekaligus, Umarnya. Jelas sampai sini? Baik. Tapi, satu-satunya redaksi, yang menunjuk pada sahabat, redaksinya tidak menggunakan radiyattahu anhumat. Tapi, karamallahu wajah. Itu hanya satu sahabat, namanya Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Kenapa menggunakan karamallahu wajah? Ini ada dua sejarah. Ada dua latar belakang, dua versi. Satu, Ali itu pernah terdiam, lewat seorang perempuan yang sangat cantik parasnya, kemudian bongong. Ditepuk oleh Nabi. Sudah ya Ali. Pandangan pertama itu wajah, seterusnya, syaitan. Dipalingkan wajahnya. Dari sini ada muncul istilah, karamallahu wajah. Allah memuliakan wajahnya, karena langsung Nabi yang mengalahkannya. Dari sini ada rumus yang unik, tapi keliru. Kalau gitu pak, sekali tatapan, jangan kedip ya. Ukurannya bukan kedip itu ya. Ukurannya bukan kedip. Baik. Yang kedua, ada latar belakang yang menyebutkan bahwa, maaf, Ali itu, seumur hidupnya, tidak pernah melihat kepunyaannya. Apapun itu, saat mandi, saat apa. Sehingga dipalingkan dari wajahnya itu, dan melihat hal-hal yang tidak baik. Ibn Asim al-As'ali berkata, Rasulullah salallahu alaihi wa sallam, Rasulullah salallahu alaihi wa sallam bersabda, Bukan At-Tahur tapi At-Tahur At-Tahur syatrul iman Bersuci itu Mengantarkan kita kepada iman Bersuci itu bagian dari iman Bersuci itu Ada tiga maknanya Menguatkan dan menumbuhkan iman Mengantarkan kepada iman Menguatkan dan menumbuhkan iman Syatrul iman Atau mengarahkan kita kepada iman Atau bagian dari iman Bukan At-Tahur tapi At-Tahur Sekali lagi Kalau At-Tahur itu airnya Itu alatnya, perangkatnya Kalau At-Tahur Prosesnya, kata caranya At-Tahur syatrul iman Bersuci itu bagian dari iman Atau yang mengantarkan pada iman Walhamdulillahi Tamla'ul mizan Bersyukur kepada Allah Dengan mengucap Alhamdulillah Atau menyandarkan segala sesuatu Kerana Allah Tamla'ul mizan Akan memperberat Menambah timbangan kita di akhirat nanti Sedangkan penghayatan terhadap Makna Subhanallah Dan Alhamdulillah Akan melahirkan kebaikan Yang mengisi antara langit dan bumi Nanti kita tafsirkan Was-salatu nurun Salat itu dapat melahirkan pantulan cahaya Was-sadaqatu murhanun Sadaqah itu adalah bukti Dari keimanan kita kepada Allah Wal-Quran hujjatun laka awanaika Sedangkan Al-Quran itu Kalau didalami akan menjadi hujjah Kekuatan bagi kita Yang melahirkan kebaikan Awanaika Atau justru menjadi sumber Yang menjadikan kehidupan kita buruk Setiap orang yang hidup Kemudian beraktifitas Maka sungguh dia sedang menjual Atau menggadaikan dirinya Atau aktivitasnya Maka ada orang yang menjadikan aktivitasnya Untuk membebaskan dia dari keburukan dan dosa Tapi ada orang yang beraktifitas Dan justru dengan aktivitasnya Dia menghancurkan dirinya Roahu Muslim Hadis riwayat Imam Muslim Nomor hadis 556 556 Diriwayatkan juga nanti oleh Al-Bayhaqi Dalam kitabnya Shu'abul Iman Nomor hadis 2453 Saya berdiri sebentar ya Saya menulis Pertama kita lihat dulu nanti Hadis ini riwayatnya sahih Cukup kalau diriwayatkan di dalam kitab Muslim Sahih Muslim Kualitasnya sahih Di pertemuan yang lalu Bulan lalu Kita telah berhenti pada Pembahasan Al-Tuhuru Cara bersuci Yang dikaitkan dengan wudhu Masih ingat? Saya praktekan dari cara wudhu dan seterusnya Sekarang saya akan balik Penjelasan hadis ini Mulai dari belakang Dari bawah Dari bawah Nanti ditarik ke atas Yuk kita lihat Rasulullah memberikan isyarat di hadis ini Bahwa setiap kita Mulai dari bangun tidur itu Untuk beraktifitas Melakukan aktivitas Diisyaratkan oleh hadis ini Dia sudah mempertaruhkan waktu dan aktivitasnya Untuk kebahagiaan atau keburukan hidupnya Jelas sampai sini Sekarang kita teruskan Kita dalam sehari diberi waktu berapa jam? 24 jam Dihitung mulai dari sejak bangun Jadi saat kita bangun itu Hitungan mulai berjalan 24 jam Ayo kira-kira sekarang bangun jam berapa? Ada yang jam 3, jam 4 Ambil pertengahan ya Setengah 4 Tolong fokus sini Saat mulai bangun ini Saat mulai bangun Batas waktu kita Hitungan kita 24 jam sudah berjalan Argo sudah putar Baik Yang penting kita catat disini Ada 2 hal yang mesti kita lihat Satu Maaf sebelumnya Ada tidak disini yang tahu Kapan akan meninggal dunia? Yang tahu Acumkan tangan Saya kasih hadiah Tidak ada ya? Karena itu Karena tidak ada yang tahu Maka jangan pernah benarkan Orang-orang yang meramal Tentang kehidupan kita Siapapun itu Karena kan kalau dari zaman dulu Namanya kahin Dukun Sekarang keren-keren gitu ya Ada yang Ada kakek Ada macam-macam Karena tidak tahu Kapan akan berpulang Kapan akan meninggal Mungkin saja Dalam 24 jam ini Ada di antara waktu itu Memang waktu kita Untuk pulang Bebas ya? Kita tidak tahu Bahwa dalam 24 jam ini Mungkin bangun jam 3 Lewat 30 Jam 5 Mungkin kita meninggal Mungkin meninggal Karena tidak tahu Kapan kita akan pulang Waktunya sangat terbatas Sekarang saya beri ilustrasi begini Bapak ibu Saya berikan bekal Oksigen Dengan tabung oksigen Silahkan cari mutiara Sebanyak-banyaknya di laut Bayangkan saja Ibu bapak bisa berenang ya Saya kasih tabung oksigen Yang sangat terbatas Begitu turun ke laut Kira-kira yang dicari apa? Tugas dari saya Cari mutiara Sebanyak-banyaknya Jangan nyimpang Karena waktu terbatas Kira-kira yang dicari apa? Mutiara Tabung oksigen berbeda-beda Ada yang penuh Ada yang setengahnya Ada yang tabungnya besar Ada yang tabungnya kecil Tapi kadang-kadang ketika menyelam Lihat ada ikan bagus Ada ikan pari bagus Ada karang bagus Tugasnya mencari mutiara Kadang-kadang lupa Yang dikumpulkan harusnya Sebanyak-banyaknya Kita menikmati dulu Jalan kanan Jalan kiri Lupa tugas kita Mengumpulkan mutiara Begitu tabung Habis Kelpok-kelpok Habis Kita diliputi oleh yang lain Tapi ada orang-orang Yang paham dengan tugasnya Sambil menyelam Dia cari mutiara Sebanyak-banyaknya Dia manfaatkan Jatah tabung gasnya Jelas? Ketika naik ke atas Bekalnya sudah sedemikian Luar biasa Ketika didapatkan mutiara itu banyak Diberi hadiah oleh penugasnya Kamu berhasil mengumpulkan mutiara banyak Sekarang saya kasih kamu Tabung oksigen yang lebih besar lagi Silahkan nikmati pemandangan laut itu Jelas? Orang yang tidak mengerjakan Orang yang mengerjakan tugas Tidak sesuai perintah Dia kemana-mana Akhirnya hasilnya minim Begitu naik ke atas Tidak mendapatkan reward Dan kebaikan dari penugasnya Nah ilustrasi tadi Digambarkan oleh Rasulullah Ada orang yang dikasih waktu 24 jam Ketika diberikan waktu itu Seluruh aktivitasnya itu dipertaruhkan Jadi mulai bangun Setiap kita mempertaruhkan aktivitas kita Waktu kita terbatas Dan masalahnya adalah Kita tidak tahu Berapa ukuran tabung oksigen Yang diberikan oleh Allah kepada kita Ada mungkin tabungnya besar Cuma sudah kepake 50 tahun Tinggal sekian jam lagi Ada yang Wah saya masih muda nih Masih banyak waktunya Kalau bapak itu wajar Bawa tanah Eh mungkin itu bawa tanah Kita bawa kuburan Tabungnya kecil Mungkin Sudah benar-benar Jalan di jalan Ada mobil loncat Nah berapa kita meninggal Bisa begitu kan Baik Karena itulah ketika diberikan batas Kita tidak tahu Tidak paham kita Kapan batas kita akan habis Karena itulah diberi rumus oleh Rasulullah Ketika mulai bangun Kita sudah mempertaruhkan Mau bahagia atau sengsara Famu'atikuhat Bebas dari godaan-godaan tadi Yang membuat kita menyimpang Atau Mubikuhat Kita nikmati segala hal Yang membuat kita terlenak Lupa dengan tujuan kita Apa yang diinginkan oleh koran Satu Seluruh waktu ini Yang diberikan kepada kita Hanya ditujukan untuk satu kepentingan Disebut dengan ibadah Surat 51 Ayat 56 Dan tidaklah aku ciptakan Jin dan manusia kecuali Untuk menjadikan seluruh aktivitasnya Sebagai ibadah Sekarang lihat rumusnya Mulai saat kita bangun Saya ulang Mulai saat kita bangun Jam 3.30 ini Yang mesti pertama kali dilakukan oleh kita adalah Meniatkan Merencanakan Seluruh aktivitas yang akan dilalui itu Tidak lain Tidak bukan sebagai ibadah Makan kita harus jadi ibadah Minum harus jadi ibadah Mandi harus jadi ibadah Bapak ke kantor harus jadi ibadah Ibu beraktifitas Dan menyapu harus jadi ibadah Jangan sampai ada satu detik pun Dari kita bangun Itu tidak menjadi ibadah Jelas sampai sini? Baik Yuk kita lihat pelan-pelan dulu ya Kita sambungkan Orang Yang meniatkan Aktifitasnya sebagai ibadah Maka berhasil Lihat Tapi seorang yang melewatkan satu detik saja tidak menjadi ibadah Maka kerugian yang didapatkan Karena itulah mulai sejak bangun Kita sudah diingatkan oleh Allah Untuk mengingat Allah Menjadikan seluruh aktivitas kita sebagai ibadah karena Allah Apa isyarat itu? Mulai dari penamaan sholat Sholat yang pertama apa? Baik Sumbuh Ini saya sampaikan di beberapa tempat Satu-satunya sholat Yang memiliki dua nama cuma ini Yang pertama subuh Nama keduanya? Fajar Tolong fokus sebentar Kita diberi waktu berapa? Belum 4 jam dalam sehari Bangun jam berapa? 3.30 Sekarang lihat Mulai dari bangun Diberikan isyarat oleh Allah Dengan satu nama saja Namanya Fajar Fajar itu Ini kekurangan banyak orang yang sholat Kekurangannya Tidak paham dengan sholatnya Bahkan dengan penamaan sholat itu Padahal nama-nama waktu sholat itu Itu ada maknanya Ada hikmahnya Fajar itu berarti Awal pancaran yang memancar dari sumbernya Setiap pancaran Yang keluar dari sumbernya itu Sumber yang bening Yang betul itu disebut dengan Fajar Saya beri contoh gini Saya menggali air Menggali tanah Kemudian keluar dari situ mata air Terpancar Orang Arab menyebutnya Fajar Terpancar dari sumbernya air Dari mata air Al-Baqarah 60 Ayat 60 Ketika Musa Meminta kepada Allah Untuk mengikutnya Supaya diberikan air Kata Allah Coba pukul batu itu Ketika dipukul Panfajar Memancar dari batu itu mata air Pancaran yang memancar dari sumbernya Yaitu yang murni Yang bening disebut dengan Fajar Lihat sebentar Ini kaitannya Kenapa saat kita bangun pertama kali Kemudian sholat yang dilakukan itu disebut dengan sholat Fajar Allah ingin memberi syarat Orang Islam itu Bedanya dengan non muslim Atau manusia pada umumnya Mulai dari bangun Dia sudah ingat dengan Allah Terpancar dari hatinya Sinyal-sinyal yang merespon Surat Allah Subhanahu wa ta'ala Itu bedanya Jadi orang-orang Islam itu Mulai bangun Sudah ingat Allah Sholat Terpancar dari dalam jiwanya Sinyal-sinyal Keimanan Karena itulah Satu-satunya sholat Yang kita kerjakan ini Yang adhan Langsung dikaitkan dengan tidur Cuma sholat Fajar Setelah Jadi orang-orang Islam itu Mulai bangun Sudah terpancar Bangun Sudah ingat Jadi mulai saat kita bangun Yang tiga-tiga puluh ini Yang ingat bukan yang lain-lain Langsung Allah Ya Allah bangun Alhamdulillah masih dihidupkan ya Allah Saya belum meninggal Dipanggil oleh Allah Sudah diniatkan dengan Allah Rata-rata orang bangunkan Motifnya lain-lain ya Ada yang bangunkan nalpon Ada yang bangun masih kepikiran pekerjaan Ada yang bangun masih kepikiran utang Macam-macam Baik Jadi mulai bangun sudah Lillah Nah sekarang lihat Hubungannya dengan Taksir selanjutnya Kenapa dinamakan dengan Sholat subuh Nama keduanya Nama pertama ada di surat Al-Isra Ayat berapa? 79 Dari 78 ya maaf 78 Aqimis salata li dulukis syamsi Ila ghasakil layli wa qur'ana Rajin Sudah? Kenapa dinamakan dengan Sholat subuh yang kedua? Tolong fokus ke sini Jangan lihat Pak Ali Biarin aja Pak Ali Subuh itu Terambil dari kata asbah 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 itu Bahasa singkatnya Rencana yang sudah siap Yang sudah pasti Rencana yang sudah disiapkan Planning yang sudah jelas Schedule yang sudah dipersiapkan Itu namanya subuh Asbah atau Asbah Sekarang lihat betul ke sini Kenapa sholat yang pertama Dinamakan fajar Sekaligus dengan subuh Allah meminta kepada kita Orang Islam itu Sejak bangun Sudah ingat dengan Allah Yang kedua Sudah punya rencana Yang akan dilakukan di hari itu Jadi mulai saat bangun itu Kita harus sudah punya rencana Apa yang dilakukan setelah subuh Jam 6 ada dimana Jam 7 pekerjaan saya apa Jam 8 apa yang harus saya lakukan Jam 9 ada dimana Seterusnya Sampai kita tidur lagi Jadi ada isyarat dalam penamaan yang pertama ini Jangan sampai ada orang Islam bangun Tidak tahu apa yang harus dilakukan Jadi bedanya orang Islam dengan non-Muslim Orang Islam itu mulai bangun Sudah punya rencana Ini masalah yang besar Yang perlu kita hadapi Rencana itu bagian dari kesuksesan Rencana itu setengah dari kesuksesan Orang-orang sukses itu adalah Orang-orang yang segala kegiatannya teratur Segala aktivitasnya terpatah Segala kegiatannya itu jelas Ketika seluruhnya itu jelas Maka kesuksesan itu mudah untuk diraih Itulah sebabnya Dua rokaat fajar itu sudah lebih baik Daripada dunia Dan Seisinya Bagi orang yang sudah punya rencana dengan jelas Orang-orang yang tidak punya rencana Dia kebingungan apa yang dilakukan Dari sinilah kemudian Kita mulai merencanakan Apa yang direncanakan Yuk kita lihat mulai dari atas Satu Apun Syatrul Iman Di bagian pertama Yang pertama mulai dengan Apa tadi saya sampaikan artinya Ber Suci Saya ingin tegaskan kembali Bukan Bukan Yang kedua Pahara Kemarin sudah saya terangkan Bermudu ya Lihat sebentar Ada Nava'afat Atau Nava'afat Orang yang disebut Nava'afat Hasil yang disebut Nava'afat Ada Pahara Suci Orang yang disebut Pahir Atau Mutah'afat Atau Mutah'afat Tolong fokus sebentar Kalau Nava'afat Itu Kebersihan luar Bersih luarnya Tapi tidak menunjukkan Kebersihan dalamnya Jadi tampilan luarnya bersih Bagus Tapi dalamnya kotor Itu Nava'afat Namanya Bersih Tapi tidak suci Saya beli contoh Begini Maaf Bapak ibu Tahu babi ya Babi itu Kalau dibersihkan Dicuci Didandani Disisir Bersih tidak Bersih Bersih Berdasi Berdasi Tapi pencuri Ada orang yang bagus Tampilannya bagus Jaketnya bagus Batiknya bagus Tapi juga Pembohong juga Jadi ada yang bagus luarnya Tidak bersih dalamnya Ada hadis palsu terkait ini Itu palsu itu ya Itu lebih tinggi tingkatannya Bersih luarnya Suci dalamnya Jelas ya Bersih luarnya Suci dalamnya Jadi kalau yang di luar Kita bersihkan Sekaligus yang dalamnya juga bersih Itu bukan Nava'afat lagi Tapi Lihat kaitannya kesini Dari pertama kali kita bangun Mulai bangun tidur itu Jam 3.30 tadi Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui isyarat ini Maka ditegaskan oleh Rasulullah At-puhulu dulu Kuatkan iman kita Dengan bertohang Bagaimana caranya Satu Dalam konteks fajar Ritual itu Dalam konteks solat fajar Maka dengan berhudu Ketika menuju Allah Bersihkan luarnya Bersihkan dalamnya Jadi pertama kali kita Merespon perintah Allah Melakukan solat fajar Maka dengan berhudu Bersihkan diri kita Saya telah jelaskan Bagian yang pertama ini Di pertemuan yang lalu Jadi tidak usah diulang lagi ya Itu satu Dalam konteks hubungan dengan manusia Subuh Maka diminta kita oleh Rasulullah S.A.W Untuk berpikir yang positif Jadi kalau Bapak Ibu Mau bekerja itu Mulai dengan mencari Pakaian yang bagus Yang sesuai Berpenampilan yang baik Kemudian awali aktivitas itu Dengan pikiran yang bersih Tuhur Orang-orang yang punya rencana baik Kemudian merespon rencananya Dengan persiapan yang bagus Pakaian bersih Baju bagus Penampilan bagus Kemudian hatinya juga bagus Akan mudah pekerjaan itu Jelas sampai sini Itu yang dimaksud yang pertama Abtumurushatrul iman Bahwa dengan bersuci itu Lebih menekatkan dan meningkatkan Iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Isyaratnya ada di mana Yuk kita lihat Sebelum sampai pada yang kedua Sebelum beraktifitas Satu kali Rasulullah s.a.w. ketika di Madinah Melihat praktek ibadah Sekompok agama yang berbeda-beda Jadi di Madinah itu Jangan dibayangkan ada Islam saja Ada Yahudinya Ada Majusinya Ada penyembah Benda-benda langit Asteroid Dari yang penyembah matahari Ada yang penyembah bulan Dinamakan dengan Solbi'un Yahudi kita tahu Nasrani kita tahu Satu lagi apa? Sobi'un Al-Baqarah 62 Innal-ladhina amanu Wall-ladhina hadu Wal-nasar Was-sobi'in Baik Sekarang kita lihat Sobi'un saja sekarang As-sobi'in As-sobi'in ini Di antaranya Ada kebiasaan Yang mereka lakukan Kalau hendak beraktifitas bekerja Itu menghadap ke matahari Setelah subuh Keunggulannya punya planning mereka Punya planning, punya aktivitas Menghadap ke matahari Kemudian matahari sampai terbit Mulai hormat dan meminta pada matahari Supaya diberikan Keberkahan dalam hidup Jelas Waktu mereka minta itu Dikenal waktunya dengan kata syurup Jadi matahari mulai naik itu Sampai ini Itu disebut dengan syurup Jelas Jadi saat waktu syurup itu Sudah mulai menghadap ke matahari Mulai disembah Mulai meminta berkah Dan sebagainya Dilihat kebiasaan itu Lalu kemudian Rasulullah meluruskan Kata Rasulullah Kalau kalian ingin mendapatkan berkah Dan kebaikan Jangan berharap kepada benda Dulu matahari Sekarang mungkin lain konteksnya Ada orang Islam kan Yang banyak berharap kepada kris Tiap tahun dicuci Tiap tahun dimersihkan Bahkan diberi nama kiai Sekarang kiai bukan itu saja Kris juga ada Macem-macem Ada yang berharap kepada jimat Macem-macem Diluruskan oleh Nabi Jangan mengharap kepada benda Tapi hadapkan kepada Allah Disitulah diajarkan sholat Yang kemudian muncul Diberi nama sholat syuruh Ada yang berpendapat Bahwa sholat syuruh ini Maksudnya awal duha Ada yang berpendapat demikian Ada yang membedakan Antara duha dengan syuruh Sekarang lihat Perhatikan Apa kaitan dengan konteks hadis itu Kalau sudah punya rencana Sudah punya aktivitas yang akan dilakukan Yang penting kemudian kita susulkan adalah Ayo mulai lakukan Dan aplikasikan rencana itu Hari ini saya jam 8 Misal ada di fluid Segera maksimalkan untuk berangkat Tapi sebelum berangkat Rasulullah meminta kepada kita Jadikan dulu aktivitas kita itu Diberkahi oleh Allah Bagaimana caranya Mendekat dulu pada Allah Di bahasa singkatnya Bangun ingat Allah Sudah punya rencana Ketika rencana ini akan diwujudkan Yang pertama dilakukan Minta dulu kemudahan kepada Allah Itulah yang kemudian dikenal dengan sholat Jelas sampai sini Baik Kenapa ini penting dilakukan Baik Ikhtiar Rencana Dan aktivitas kita itu disebut dengan ikhtiar Menghadap kepada Allah Dan menyerahkan hasilnya Disebut dengan tawakkal Orang yang tidak pernah tawakkal Tapi selalu berikhtiar Sekalipun rajin Itu biasanya cepat gelisah Dan kecewanya Silahkan perhatikan Orang-orang ada yang beraktifitas demikian Sibu Pekerjaannya banyak Ketika dia sudah berusaha Tidak mendapatkan hasil yang diharapkan Kecewa akhirnya Kadang-kadang gungi juga Orang-orang yang mendekat kepada Allah Dimulai dengan tawakkal kepada Allah Mengiringi ikhtiarnya Itu ada ketenangan di dalam jiwanya Yuk kita teruskan sebentar Setelah syuruh itu Sebelum mencapai buhur Ada satu syuruh lagi apa namanya? Baik Ada yang menyamakan antara syuruh dengan dua Kita bedakan terus aja Apa artinya duha? Duha artinya takut salah Duha itu Posisi matahari saat naik sepenggara Yang memancarkan sinar Yang menentramkan Yang nyaman dinikmati Jadi setiap pancaran kenikmatan itu Yang kita rasakan Itu disebut dengan duha Kelas? Baik Duha itu Ini isyarat kepada kita Setelah kita bangun ingat Allah Punya rencana Tawakkal kepada Allah Mulai menjalani aktivitas Kemudian diawali dengan duha Apa duha? Salat yang dilakukan Meminta kepada Allah Supaya nikmat Menjalani pekerjaan Jadi kalau kita sudah punya rencana Mendekat kepada Allah Lakukan aktivitas kita Dan nikmati pekerjaan kita Jadi sesulit apapun Sebanyak apapun Nikmati pekerjaan kita Mengeluh itu Tidak mengatasi persoalan Orang yang menikmati pekerjaannya Itulah orang-orang yang akan berhasil Dalam pekerjaannya Ada orang yang pekerjaannya ringan Tapi tidak diikmatkan Tidak enak ya Tapi ada yang pekerjaannya merah Tapi dia nikmati Sehanya dia nikmati Bapak kalau perjalanan ke Jakarta Di sini macet Apa yang dilakukan di jalan Alhamdulillah bisa dikit Orang-orang yang menikmati kemacetannya Dia akan temukan cara mengatasi kegelisahan Bisa dengan baca Bisa disetel dengan murotal Bisa dengarkan ta'nim dan sebagainya Tapi orang-orang yang tidak pernah mendekat Dan menikmati Yang dicari kegelisahan Kegusahan Kadang kelakson dimainkan Kadang tutur yang tidak baik Dan seterusnya Kalau ini sudah didapati Sudah dilakukan Yang lahir adalah Kenyamanan dalam mendapatkan Rizki yang diberikan oleh Allah Yuk masuk pada rumus yang kedua Saya cepat Setelah At-tum syatrul iman Disusul dengan Walhamdulillah Tabla'ul Bisa Saya akan berikan rumus yang unik Maaf Saya terlalu cepat Kalau cepat Saya kurangkan sedikit Yuk saya urutkan lagi Bangun ingat pada Allah Punya rencana Kemudian rencana mulai dilakukan Dengan mendekat kepada Allah Suruh Kemudian menekat Menikmati pekerjaan kita Selanjutnya Sekiranya pekerjaan sudah dilakukan Ada hasilnya Didapatkan rizkinya Baik hasilnya Maka hal yang pertama kali dilakukan adalah Walhamdulillah Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dila sampai sini Alhamdulillah Yuk sekarang lihat rumusnya Alhamdulillah itu tadi Gambaran dari apa? Syukur Saya tulis ya Syukur Syukur itu Sinnya kecil besar Ada yang kecil Ada yang besar Kecil besar Besar ya Lihat sebentar Ada kecil Ada besar Itu lain Salah baca Salah kita memakainya Kalau syakarol ini Ini artinya bersyukur Berterima kasih Tapi kalau sin kecil Itu artinya mabuk Sin kecil Mabuk Sin besar Itu sin besar Kalau kita baca dengan sin kecil Salahnya total Kalau kamu mabuk Saya tambah Eh lihat sebentar Kalau kita sudah dapat Kebaikannya Sekecil apapun yang kita dapati Syukuri Hari ini dapat 50 ribu Syukuri Hari ini dapat 30 ribu Syukuri Dapat seribu pun syukuri Nah Rumus bersyukur bagaimana? Lihat rumusnya Alhamdulillah Serahkan semuanya Karena Allah Jadi apapun yang didapatkan Ya Allah Ini hasil usaha saya Ini pemberian Sekarang lihat rumusnya Lihat betul ya Kenapa ketika Allah Menyebutkan kita Untuk menyerahkan seluruhnya pada Allah Laqadna bihalhamdulillah Rumusnya menggunakan syukur Saya tanya dulu Apa artinya syukur? Terima kasih Ada yang lain? Yang benar saya kasih coklat Naikkan tawaran Itu saya bawa Itu serius Baik Saya kasih amplop Hal ini setelah talib Saya cuma mau bagi-bagi Ya Ya sebentar Syukur itu Bukan sekedar ucapan terima kasih Syukur itu Ungkapan kebahagiaan Dan terima kasih Yang kita sampaikan pada Allah Lihat-lihat Dengan cara Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Nikmat yang terkait dengan syukur itu Lihat pelan-pelan ya Pelan-pelan Nanti rekam bisa diulang ya Syukur itu Ungkapan terima kasih Oke Ungkapan terima kasih Dan kebahagiaan Yang disampaikan pada Allah Ungkapan terima kasih Dan kebahagiaan Yang disampaikan pada Allah Dengan cara Dengan cara Meningkatkan kualitas Dan atau kuantitas Nikmat Dengan cara Meningkatkan kualitas Dan atau kuantitas Nikmat Yang terkait dengan Hal yang dirasakan itu Maksudnya syukur itu Yang terkait dengan hal yang Dirasakan itu Saya beri contoh Lisan kita Mulut kita Tidak sakit Sehat Bagaimana cara bersyukurnya Ketika diberikan kita mulut yang sehat Tidak sakit Maka bentuk bersyukurnya Tingkatkan kualitas Kuantitas amalan ibadah Yang bisa dilakukan oleh Lisan Banyak bikin Bertutur yang baik Berkata-kata yang elok Itu syukur namanya Kita diberikan Maaf Misalnya Nikmat Harta Yang bisa didapatkan Lebih dari cukup Bentuk syukurnya bagaimana Tingkatkan Kualitas ibadah Atau kuantitas ibadah Yang terkait dengan harta itu Misal Kita punya kelebihan harta Boleh gunakan kepada yang baik Dengan bersedekah Dahulukan keluarga kita Ingat ya Saya penting nanti Kepada pembahasan Saudakoh Saya ingin sampaikan Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Meminta kita bersedekah Maksud saudakoh itu Adalah dari Kelebihan harta Setelah kita Mencukupkannya Kepada Orang-orang di sekitar kita Jadi kalau Bapak ibu punya harta Cukupi dulu Kebutuhan keluarga Dari situ Lihat kerabat yang terdekat Saudakoh Itu kelebihan Yang kita miliki Bila terkait dengan harta Yang ingin diberikan Pada orang lain Bila hartanya berlebih Bila kurang Maka tidak ada Kesudaran-sudaran Jelas sampai sini Kata Allah Kalau kalian bisa bersyukur Dengan cara Meningkatkan kualitas Dan kuantitas nikmat itu Ditambah oleh Allah Ditambah Diberikan tambahan Saya beri contoh Gini Saya kasih tugas Pada Bapak ibu Saya kasih tugas Pada Bapak ibu Untuk pergi Ke Jakarta Dari sini ke Jakarta Saya berikan bekal Rp200.000 Tolong ke Jakarta Ambil Ambil paket Di lebak bulus Ini omkosnya Rp200.000 Ketika paketnya diambil Kemudian pulang Kembali ke rumah Diserahkan kepada kita paketnya Dengan kembaliannya Rp50.000 Bisa ya Dengan kembalian berapa? Tapi ada orang kedua Datang ke lebak bulus Balik lagi kembali kepada kita Kemudian mengembalikan paketnya Sekaligus nagih tambahan omkosnya Kurang Rp10.000 Yang satu Naik taksi yang biasa Atau naik fis Yang kedua Naik taksi yang luar biasa Kira-kira Kalau Bapak ibu Ingin memberikan tugas lagi Yang lebih jauh Ke Semarang misalnya Pilih orang pertama Pilih orang kedua Orang pertama Kalau orang sudah mengembalikan Omkosnya Rp50.000 Ketika diberi omkos Untuk kedua kali Ditambah atau dikurangi? Karena kita percaya Minimal Ini buat makan kamu Selasih? Baik Ketika kita diberikan Lebih oleh Allah Kemudian kita maksimalkan Penggunaannya kepada yang lebih baik Allah akan tambah Tapi kalau kita ingkar Yang seperti itu Tidak digunakan Untuk kepentingan ibadah Yang baik-baik Kalau ayat ini Buatan Nabi Muhammad Kalau ayat ini Direkayasa Nabi Maka redaksinya Akan mengguni begini Kalau syukur aku tambah Rizki tidak mungkin Rizki tidak mungkin menguranginya Itu diantara Rahmat Allah Kecuali bila yang kita ambil Itu hak orang lain Jelas sampai sini? Saya akan berhenti 7 menit lagi Saya teruskan dulu Tamla'anil mizan Itu yang dimaksud La'azi dan lakuk Ditambah Kemudian Perhatikan betul Ini bahasa hadis yang sangat unik Saya tanya ya Sama itu artinya apa? Asana artinya Langit Baik Antara langit dan bumi Ada apa di sini? Baik Saya akan tafsirkan dulu Al-Ardun Al-Ardu Atau Ardun itu Itu bukan bumi Ardun itu Batas bawah Yang kita pijak Jadi kemanapun kita berpijak Itu disebut Ardun namanya Jelas ya? Bapak ke kantor itu Ardun Ibu ke pasar itu Ardun Jadi setiap tempat yang kita pijak Namanya Ardun Jelas sampai sini? Sekalipun kita berpijak di bulan Itu tetap Ardun Jelas ya? Ketika kita berpijak di bawah Batas atas yang menaungi kita Dan mengawasi kita disebut dengan Sama Sama Ardun bawahnya Sama itu atasnya Jadi kemanapun kita melangkah Selalu ada batas atasnya Jelas? Ardun bawahnya Sama atasnya Kita yang melangkah disini disebut dengan Makhluk Yang mengawasi di atas disebut dengan Khaliq Jadi kemanapun kita melangkah Selalu berada dalam penawasan Karena itulah di Quran Ardun dengan sama Selalu disandingkan Sudah sama pasti Satu Sekarang tolong perhatikan betul Sifat Keberadaan kita disini Sifatnya Itu dinamakan dengan dunia Jadi dunia itu bukan tempatnya Dunia itu sifat kehidupannya Kita hidup dimana? Sudah salah lagi Dunia itu sifatnya Sifat kehidupannya Makanya selalu disandingkan dengan hayat Innamal hayatun Dunia Dunia itu asalnya Terambil dari kata dana Bukan duit pak dana itu Kalau mau membangun masjid harus ada Mang Mang dana dan bi Biaya Fokus ini Dana Itu berarti sesuatu yang singkat Dekat Nyaris tanpa batas Sesuatu yang singkat Dekat Nyaris tanpa Batas Kenapa kehidupan di bumi ini Atau di tempat yang kita pijak ini Disifati dengan dunia Ingin memberi kesan kepada kita Dimanapun kita beraktifitas Di muka bumi ini Sifatnya itu sangat singkat Bukankah baru kemarin Ramadhan sekarang sudah lewat lagi? Rasanya baru kemarin Saya mengantarkan keluarga haji Sekarang sudah datang lagi Rasanya baru kemarin Saya menikah Sekarang sudah punya cucu lima Jadi sifat kehidupan disini itu Sifatnya Singkat Lawannya Al-Khirah Al-Khirah itu Masa yang sangat lama Yang nyaris tak berujung Tepas? Nyaris tak? Tak berujung Dunia disini Al-Khirah di Disama Batas antara Sama dengan Ardun Disebut dengan Barzah Ada laut yang bermuara Di dua sumber Tapi tidak bertemu diantara keduanya Ada yang datang dari satu sisi Datang sisi lainnya Ada pemisah diantaranya Pemisah yang tak tampak itu Yang tak kelihatan Disebut dengan Barzah Pemisah yang kelihatan Disebut dengan hijab Pemisah yang samar-samar Disebut dengan Satir atau sutra Jelas? Jadi kalau kita melihat Satu pemisah Tidak kelihatan Tidak tembus pandang Itu disebut dengan Barzah Kalau ada pemisah Yang membuat pisahan itu Menjadikan kita terhalang Sama sekali tak lihat Disebut dengan Hijab Tembok Ini hijab Saya tak melihat Siapa di balik tembok Kalau ada pemisah Yang masih samar-samar Kelihatan Disebut dengan Sutra Atau Satir Jelas sampai sini? Ini penting saya sampaikan Karena perempuan diminta Untuk berhijab Bukan bersutra Artinya kalau menutup Tauratnya Jangan ada yang kelihatan Jelas ya? Baik Hijab disitu Barzah tak nampak Karena memang Batasnya tak kelihatan Orang yang baca Quran Orang yang baca Quran Maka tidak ada Kekuatan bagi setan Untuk menggodanya Baik secara pelan-pelan Ataupun secara luar biasa Kerasnya Hijaban Mas'ur Bahasa Quran Lihat sini Jarak antara ini Dengan ini disebut apa? Barzah Namanya pemisah Alamnya disebut dengan kubur Kalau kita baik tadi Kemudian mendapatkan rezeki Bersyukur ditambah oleh Allah Ditambah oleh Allah itu saat masih di mana? Saat masih di dunia Di Al-Bun kan? Jadi orang yang dekat dengan Allah itu Lihat Yang dekat dengan Allah Ketika dia bekerja beraktifitas Disyukuri semua itu Di dunia ditambah Tapi orang-orang yang menjadikan seluruh aktivitasnya Bukan hanya syukur Tapi menjadikan seluruhnya Karena Allah Ada subhanallahnya Bukan karena yang lain Kerjanya bukan karena materi Belajarnya bukan karena dosen Bukan karena mengejar ijazah Ibu masaknya bukan karena yang lain Semuanya karena Allah Subhanallah Walhamdulillah Jangankan di dunia Di kuburnya pun di pergi Plus Tamla'ani ma'ayna sanai wal'am Orang-orang yang saat hidupnya Orientasinya Karena Allah seluruhnya Subhanallah Walhamdulillah Jangankan di dunia Jangankan masih hidup Sudah meninggal pun masih dikasih Ali Imran 169 Harus hafal Pak ya Harus hafal Kita coba belajar Qur'annya Qur'an harus hafal Mungkin perlu bikin program ya Alisan Sahabat alisan Hafal Qur'an Bisa ya Ayo yang lain dibaca Ini ada anak-anak muda Saya juga sama Saya juga nonton Saya baca berita Dengan terbatas Tapi juga baca Qur'an Kur'ajah Saya baca Pak Saya baca tentang bola Saya tahu bola itu Misal tadi malam Chelsea menang 3-0 Barcelona menang 4-0 Siapa yang vitalin sekarang Itu ada Roma Di bawahnya Juventus Beda 1 poin Siapa pelatih Chelsea sekarang Jose Mourinho Kalau Antelotti pelatihnya margin Itu saya hafal Eric Thohir ngambil Ngambil Inter Milan dan sebagainya Kemarin Marquez berhasil mengalahkan siapa? Lorenzo Walaupun di backup oleh Stoner Gitu kan Pursi di belakangnya Saya hafal itu Tapi gak pernah nonton Baca aja Saya hafal itu Tinju Saya hafal Beritanya saya hafal Yang gak saya hafal itu Cuma gosip aja Gosip saya gak tau Saya gak tau Bayu Tingting dengan Eji Asperanza dengan Jonas Saya gak tau Gak paham saya Maksud saya Dibaca Dibaca ini tau Tapi ibadah juga jalan Salat juga jalan Quran juga jalan Jangan peristiwa kita hafal Tapi Quran ditanya gak tau 169 169 Kembali Kembali ke Quran Wala tahsaban Alladzina Qutilun Fisabilillah Amwata Bal ahyaun Inda rabbihim Yurzakun Lihat sebentar Jangan kira orang-orang Yang subhanallah Alhamdulillah Hidupnya karena Allah Fisabilillah itu Kalau sudah meninggal Dia mengindah Begitu saja Tidak Bal ahyaun Inda rabbihim Yurzakun Kalau kita mau tau Sesungguhnya mereka Tetap hidup Yang penuh Dengan kenikmatan Luar biasa Allahuna ilaha ilahual Hayyun 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 itu Bentuknya tunggal Yang menciptakan kehidupan Saat hidup Cuma hayyun Tapi orang-orang Yang meninggal Di jalan Allah Itu subhanallah Alhamdulillah Dirubah dari hayyun Menjadi ahya Bentuknya jama Jadi di dunianya Dapat nikmatnya Cuma satu Ketika meninggal Lebih banyak lagi Mereka sangat merasakan Kebahagiaan Yang luar biasa Yang terus-terusan Diberikan oleh Allah Jadi di luarnya Biasa-biasa saja Diat tuh Makan uhud Di luarnya biasa Datar Paling batu Cuma satu Gak perlu ditinggikan Gak perlu ada kolam renang Di sampingnya Gak perlu ada restoran-restoran Biasa saja Tapi di dalamnya Luar biasa nikmat Saking nikmatnya Diat Ayat seterusnya Bahkan mereka Kalau bisa Kalau bisa Itu akan kembali Kepada keluarganya Yang mungkin Sedang sedih Sedang berisah Mengatakan Eh Kamu jangan nangis Jangan sedih Ayo sini yusul Sama saya Disini saya nikmat Disini saya nikmat Subhanallah Alhamdulillah Itu kalau benar Dirasakan Jangankan di dunia Di alam Bahasa Itu nikmat Luar biasa Saking nikmat Dan digambarkan oleh Quran Kalau mampu Saya akan datang Kepada keluarga saya Yang mungkin masih nangis Kamu kenapa nangis Saya ini bahagia disini Kalau bisa Ayo sini yusul Yuk siapa yang mau meninggal Ayo yusul Kalau sudah siap Bekalnya itu Dinanti Yuk Yuk saya percepat Teruskan Baik ya Saya mungkin berhenti dulu Disini ya Kita dialog Sebentar Sebelum saya tutup Saya ingin Berikan gambaran Begini Bapak ibu sekalian Mungkin kita belum Selesaikan ini Nanti kita ke bagian ketiga Oleh karena itu Kesimpulan yang singkatnya Mulai saat kita bangun Kita harus sudah punya Rencana kebaikan Yang dilakukan Menjadi ibadah Sahabat-sahabat itu Sahabat Rasulullah Itu tidak aneh-aneh Dan tidak banyak-banyak Yang penting Rumus mereka itu Rumus ekonomi Dengan modal yang sedikit Mendapatkan untung yang besar Jadi kalau tanya pada Rasulullah Tanyanya sederhana Ya Rasulullah Amalan apa yang mudah Dilakukan untukku Tapi memasukkan aku ke surga Amalan yang mudah Tapi bisa memasukkan aku ke surga Nabi jawabnya macam-macam Ada yang dikatakan oleh Rasulullah itu Kamu cukup lakukan yang wajib saja Orang ini pergi Jadi tidak pernah puasa sunnah Tidak pernah salat sunnah Cuma yang wajib saja Kata Rasulullah Kalau istiqamah dia masuk surga Ada orang yang memilih Surga kan ada levelnya Ada orang yang hebat Dilihat surganya Dilihat surganya Bukankah surga punya 4 level di Quran Termasuk di hadis Level pertama Level VVIP Terbagi kepada dua bagian Level pertama VVIP Bersama Rasulullah Itu orang yang suka dengan sunnahnya Siapa yang suka dengan sunnahku Maka dia mencintaiku Siapa yang cinta denganku Maka bersamaku di surganya Bahkan dalam riwayat lain Sudah ditunggu oleh Rasulullah Di taman kawasan Jadi saat akan dihisap Sudah kelihatan tandanya Ditunggu oleh Nabi Siapa itu? Orang yang salatnya sesuai Sunnah Rasulullah Yang makannya sesuai Sunnah Rasulullah Yang mencintai Nabi Dalam kehidupannya Sesuai dengan Sunnah Rasulullah Semoga kita termasuk di dalamnya Tidak cukup dengan amin Nanti sendiri Praktek Jangan cuma amin-amin Tapi begitu praktek Tidak mau Itu keliru Maaf Ini bukan ancaman Tapi kewaspadaan Ada satu golongan Yang diusir oleh Rasulullah Sedangkan saat di dunia Rasulullah Tidak pernah mengusir seorang Bahkan semunafik-munafiknya Semunafik-munafiknya Seorang Abdullah bin Qobay bin Salul Itu tidak pernah diusir oleh Nabi Digauli Diajak kobrol dan sebagainya Tapi di akhirat Ada satu golongan Yang diusir oleh Nabi Dari jauh kelihatan Seperti umat Rasulullah Ketika mendekat Diusir oleh Rasulullah Siapa mereka? Itu orang yang suka Mengotak atik Sunnah Nabi Orang yang suka Menyalahi Sunnah Rasulullah Level kedua Di VTIP Turun sedikit Tetangga Nabi Tapi tetangganya Tidak jauh Sangat dekat Begini Saya dengan pemerhatian Anak yatim Dekat begini Tetanggaan Turun sedikit levelnya Kelas VIP Kelas VIP itu tinggalnya Di taman surga Adzaryat Surat 51 Ayat 15 Sampai dengan 23 Surat 51 Ayat 15 Sampai 23 Sungguh sebagian dari orang Yang bertakwa itu Ada yang tinggalnya Nanti di taman surga Apa kehebatannya? Lihat sebentar Kalau surga yang lain Itu levelnya Kalau kita haus Kita lapar Yang mengantar Makanan dan minuman Pelayan surga Namanya Bapak haus Datang Bidada di surga Ibu haus Datang Pangeran surga Yang gelasnya saja Sudah terbuat Dari emas Hampatmu Hampat luar biasa Kayak saya Jauh Tapi Di taman surga Itu yang memberi Langsung Allah Bukan pelayan surga Langsung Allah Kunfaya kun Ada di hadapan kita Mereka mendapatkan Apa yang Langsung Allah yang kasih Nah Uniknya begini Ada gambaran yang hebat sekali Al-Baqarah 25 Ada orang Penghuni Taman surga Yang kebetulan Maaf Saat di dunianya Hidupnya terbatas Satu kali Ingin sesuatu Di dunia Tidak kesampean Kalau kita Mau ke Al-Ihsan Saya sering bergurau Ada durian montong Ingin beli Tapi tidak punya uang Begitu setelah Tahlim meninggal Salah ya Misal Masuk ke taman surga Lihat Begitu masuk ke taman surga Terpikir tentang Dunia Montong tadi Seling Sudah ada di hadapan Diberikan persis Seperti yang diharapkan dulu Jadi Taman surga itu Jangankan minta Kepikiran sudah ada Kelas ketiganya Ini kelas bisnis Ali Imran 133-134 Nah Kata Allah Di dalam Al-Quran Minimal Minimal kita itu Harus masuk kelas bisnis Minimal Yang bisa memaafkan orang lain Kalau punya salah Yang banyak membuat kebaikan Kalau taman surga tadi Levelnya agak naik sedikit Sedikit tidurnya Menjelang sembuh Banyak istighfarnya Banyak membelinya Kepada minta Dan yang tidak meminta Itu taman surga Jadi kalau yang taman surga Itu sedikit tidurnya Yang ini masih ada Sedikit-sedikit tidur Gak apa-apa Ini masih ngasih Yang terakhir itu Ekonomi itu Ekonomi itu Umum Gak pernah digambarkan Cuma janna-janna Janna saja Itu kelas ekonomi Di setiap tingkatan ini Ada firdausnya Ada adennya Dan sebagainya Nah poin yang ingin Saya sampaikan Sahabat itu Biasanya pandai-pandai Memilih Ada rumus Di dalam fikir Begini Al-wa'du Wal-wa'id Al-wa'du Itu janji kebaikan Al-wa'id Ancaman untuk Kewaspadaan Kalau kita ingin Jadi orang baik Rumusnya gampang Ambil ayat-ayat Tentang wa'dun Dan ambil ayat-ayat Tentang wa'id Wa'idun Membuat kita termotivasi Wa'id Membuat kita waspada Dari keburukan Contoh Wa'dun Orang yang senantiasa Baik pada orang tuanya Berbuat baik pada Ibunya Ayahnya Maka jaminannya Luar biasa Jaminannya luar biasa Surga yang sangat istimewa Bahkan kebaikan Pada orang tua Disandingkan dengan Allah Luqman Surah 31 Ayat ke-14 Wawassaynal insana Biwa Lidayhi Wa qadarabbuka Alla ta'budu Illa iya Wabil Walidaini ahsana Al-isra 23 Selalu disandingkan Lihat poin saya Lihat poin saya Sahabat Itu ada orang-orang yang sangat cerdas Memilih surga Dia ingin kemana Ada yang memilih tingkatan Satu Dua Tiga Kemudian Fokus sebentar Kemudian mencari Amalan-amalan Yang mungkin Memasukkannya Ke surga itu Saat yang bersamaan Saat yang bersamaan Dia mencari Ayat-ayat Ancaman Yang bisa memotivasinya Untuk waspada Dari keburukan Contoh Ada yang pernah tahu Namanya seorang Weis Al-Qarni Yang tahu Hacungkan tangan Orang mana Weis Al-Qarni Orang Yaman Ibu dapat coklat Mau yang banyak Mau yang satu Yang banyak Di banyak Mau pakai amplop Atau tidak Kejawab pertanyaan lain Weis Al-Qarni Sebetulnya tinggal Sejaman dengan Nabi Tapi kurang beruntung Tidak bisa bertemu Dengan Nabi Orang yang tinggal Sejaman dengan Nabi Kemudian bertemu Dengan Rasulullah Dan beriman Disebut dengan sahabat Disyaratnya sejaman Dan bertemu Kemudian beriman Tapi kalau orang Yang hidup sejaman Dengan Nabi Tidak bertemu Sekalipun beriman Itu tidak dinamakan Dengan sahabat Selanjutnya Yuk kita teruskan Weis Al-Qarni Hidup dengan Ekonomi yang sangat terbatas Dan dalam keadaan Tampilan yang sangat Tidak ideal Posturnya pendek Gempal Kulitnya belang Pokoknya komplit itu hidupnya Pendek Gempal Kulitnya belang Rizkinya sangat terbatas Tapi memiliki seorang ibu Yang sangat disayangi Ibunya Sudah sedemikian odur Kesulitan dalam ibadah Kadang-kadang Solat pun sambil duduk Bahkan tertidur Ada satu keinginan Yang belum terwujud Dari ibunya Ingin menunaikan Haji ke Mekah Weis ini Saking baktinya Maaf ya Maaf sekali lagi Ini sudah fisiknya Tidak ideal Belang Gempal Seling jadi bahan Ejekan di masyarakat Seling diejek Weis tanpa diduga Bekerja Setelah terkumpul uang Cukup Membeli anak lembu Anak sapi Apa yang dilakukan Dengan anak sapinya Yang unik Ibu bapak sekalian Bukan sekedar dirawat Tapi tiap pagi Itu digendong Digendong Naik ke bukit Naik turun Naik turun Jadi di bukit Makan turun Digendong lagi Begitu tiap hari Sampai diejek Oleh orang-orang di sekitarnya Itu Weis orang gila Sudah jelek Gila lagi Sekian bulan Melalui sekian tahun Apa yang terjadi Lembu sudah besar Jadi sapi Udah gak kuat lagi Angkat Gak kuat ngangkat Akhirnya tidak diangkat Didiamkan Selang dua tiga hari Dijual kemudian Ke pasar Sudah besar Sapi Karena sudah besar Kemudian dijual Didapatkan hasilnya Langsung menuju ibunya Bu Kita haji Ibunya diam Kemudian senyum Dengan anak tanah Ini sudah ada Wanya ketemu Terus kita naik Apa kesana Kita jalan Saya sudah latihan Tiap bulan Saya bawa Gendong anak lembu Jadi saya sudah latihan Untuk gendong ibu Jadi tiap hari Latihan itu Menggendong anak lembu Itu untuk Gendong ibunya Supaya bisa aji Itu Weis Al-Karno Dari situ Kemudian digendong ibunya Berpanas-panasan Menempuh padang seharap Sehingga sampai Di Mekah Tawaf Digendong ibunya Digandeng Sa'i Diangkat ibunya Sampai selesai Hajinya dengan ibunya Dari sini Kisahnya mengabadi Sampai Rasulullah S.A.W. bersabda Weis yang wafat itu Sudah ditunggu oleh penduduk langit Weis Al-Karno Kisah ini kenapa penting Saya sampaikan Kadang-kadang Untuk mendekat kepada sunnah Untuk mendekat kepada Tuntunan Allah yang benar Itu medannya Tidak mudah Kadang kita dapatkan ejekan Kadang kita dapatkan celahan Kadang kita dapatkan Bahkan orang-orang yang mengajak berselisih Kalau kita sudah dapat Yang kita lakukan Sudah benar Kita pilih Keluarkan ayat-ayat yang positif Kemudian Konsisten dengan itu Lakukan Tantangan yang demikian kuat Kalau kita berani Menebasnya Kemudian melewatinya Kebaikan yang kita dapatkan Nama kita akan dikenal Selalu baik Dan Allah telah menunggu kita Bersama para penduduk langit Menyambut kita untuk kembali Karena itulah Bapak Ibu sekalian Kesimpulan kajian kita Di saat ini adalah Mari Mulai saat ini Jangan ada lagi Di antara kita Yang mulai bangun Sudah tidak ingat dengan Allah Yang kedua Siapkan aktivitas kita Menjadi ibadah karena Allah Dan mudah-mudahan Karena itu Kita dimujikan kebaikan oleh Allah Baik Silahkan Bila ada yang ingin bertanya Atau sekedar menambahkan Kita ada 15 menit Mungkin untuk kita diskusi Assalamualaikum Assalamualaikum Ada seperti yang Bapak Ustaz Bilangin tadi Orang yang beramal salih Salah macam itu Di dalam Gimana Alam masyarakat itu Dapat dikmat terus Tapi Sedangannya orang Banyak Men salah taksirkan Surat Al-Baqarah Seperti Bama Sudah Bama 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 Al-Baqarah 155 Jadi Orang Menyangka Bahwa Dia Dia bisa bertemu Dengan arwah Yang Dengan arwah Orang-orang Yang Alim Yang 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 dimuliakan Allah Baik Ini Banyak Orang Men salah Tafsirkan Baik Baik Bagus sekali Pertanyaannya Ada pertanyaan Dari Bapak Bahwa Apakah Di kubur itu Intinya Ada memungkinkan Kita bertemu Dengan orang-orang Soleh Yang telah meninggal Nabi Dan sebagainya Baik Bapak kemudian Menyitir Surat Al-Baqarah Ayat 154 Bunyinya Kalau dari Kita ulok Dari 153 Ya Yuhalladzina Amad Dista'inu Bisabri Wasalah Indah Ma'as Sabilin 154 Wala Ta'qulul Ini umum Tafsirnya ada di Al-Imran Ayat 169 Yang telah tadi jelaskan Ayat ini Tidak pernah membicarakan Dan tidak pernah menunjukkan Apakah Bisa bertemu Dengan orang-orang Yang telah meninggal Yang lainnya Atau tidak Apakah bisa Maaf Saya berkomunikasi Kembali Atau tidak Semua ayat-ayat Quran Hanya menggambarkan Mendapatkan Kenikmatan Yang luar biasa Ada rumus Dalam tafsir Kalau sudah Diberikan yang umum Jangan mencari yang khusus Kalau sudah Diberikan banyak Jangan minta sedikit Karena Kalau dihususkan Kenikmatan Yang banyak Itu tidak terlain Apakah bisa Berkomunikasi Bertemu dengan Orang-orang yang Saleh yang lain Saya jawabannya Singkat saja Wallahu'alam Nanti kita sama-sama Kalau telah meninggal Kita jalan-jalan Cuma Ada isyarat Di sini Ada isyarat Kemungkinan Terjadi Dari mana Isyarat itu muncul Ya Uthman bin Affan Saat meninggal dunia Ada sekelompok Yang dihasut oleh Abdullah bin Sabah Datang kemudian Ketempatnya Uthman Menerobos Lewat ke atas dinding Itu sadis sekali Pembunuhan Uthman itu Uthman Sebelum dibunuh Itu tertidur Lihat nanti Karya Sheikh As-Solabi Punya buku yang Sangat bagus sekali Ketika tertidur itu Kemudian dibangunkan Oleh Abu Hurairah Pesan dari Uthman Sebelum Tertidur itu Kepada Abu Hurairah Tolong jangan bangunkan saya Kecuali pada waktu sekian Setelah sampai di waktu sekian Dibangunkan oleh Abu Hurairah Uthman berkata Kenapa kau bangunkan aku Tadi kan Khalifat pesan Ternyata saat tertidur itu Uthman sedang berjumpa Dengan Abu Bakar Dan Omar Menyampaikan Yang Uthman Yang Uthman Jangan dulu buka Nanti bukanya kita sama-sama Dengan Rasulullah Yang Uthman Jangan dulu buka Nanti bukanya kita sama-sama Dengan Rasulullah S.A.W. Baik Yuk kita lihat Saat itulah kemudian Ada sekelompok orang Yang lewat dari atas Masuk ke atas genting Kenapa lewat atas genting? Karena pintu depan Dijaga oleh Hassan dan Hussein Diperintahkan oleh Ali bin Abdul Talib Ada laporan ke Ali Bahwa orang-orang Akan melakukan Kudeta terhadap Uthman Akan membunuhnya Karena menuntut Abdul Malik bin Marwan Itu keluar dari rumah Siapa Abdul Malik bin Marwan itu? Abdul Malik bin Marwan itu Keponakannya Uthman Yang dipercaya oleh Uthman Tapi berkhianat Jadi mengutus Sekelompok orang ke Mesir Diambil stempelnya Uthman Disitu dituliskan Di kertas utusan itu Ditulis Kalau sudah tiba utusan ini Bunuh semuanya Di perjalanan Ada orang mengingatkan Coba dilihat lagi Ini fitnah Abdullah bin Saban Coba disitu katanya Ada perintah untuk kamu dibunuh Ketika dilihat Betul stempelnya Stempel Uthman Mereka marah Kembali ke tempat Uthman Menyebar fitnah itu Kemudian singkatnya Meminta Abdul Malik bin Marwan itu keluar Karena bersembunyi di rumah Uthman Setelah dilacak Ali yang pertama datang Disusul dengan Tolhah dan lain sebagainya Kata Ali dan para sahabat Ya Uthman Apakah ini tulisan kamu? Kata Uthman bukan Apakah ini stempel kamu? Ya itu stempel saya Lalu kenapa stempel kerajaan Bisa dipergunakan oleh orang? Kemudian diminta Untuk penyerahkan Marwan Abdul Malik bin Marwan Uthman menolak Saya tidak ingin menjadi Khalifah pertama Yang menumpahkan darah Karena itulah Orang banyak mengepung rumahnya Tiba-tiba saat dikepung Ali ada keperluan Mengutus Hasan dan Hussein Menjaga pintu Jangan sampai ada orang menerobos Mau berdiskusi Ali pergi Tiba-tiba orang naik Ke atas kenting Ketika naik itulah Kemudian singkatnya Maaf singkatnya Uthman dibunuh Dengan cara yang luar biasa sadis Itu digorok Kehadapan istri Setelah Uthman kemudian meninggal Nah disitulah kemudian Poinnya apa yang ingin saya sampaikan Poinnya Bapak tadi bertanya Bisakah bertemu atau tidak Sebelum meninggal itu Tadi ada isyarat Jangan dulu buka Bermimpi bertemu dengan Abu Bakar dan Omar Jangan dulu buka Nanti bukanya bertemu dengan Rasulullah SAW Itu yang pertama Ini ada isyarat disini Orang-orang baik itu Ketika dikumpulkan berdekatan Mungkin saja mereka Bisa bertemu Komunikasi dan sebagainya Tapi Wallahu'alam bagaimana prosesnya Itu satu Yang kedua Ini penting yang ingin saya sampaikan Dari sini kemudian berita menyebar Ali datang Ali itu sampai marah Kemudian sampai menendang Hasan Menarik memukul Hussein Dan sebagainya Sampai terjangkang mereka Berdua Kenapa kalian bisa Bisa gagal dalam menjaga ini Ali sangat marah Dicari pembunuhnya Tidak ketemu Dari sini kemudian Tersebar isu yang sangat liar Disampaikan Ketika Uthman naik Menjadi khalifah Dituntut supaya mencari pembunuh Ketika Muawiyah Keluar dari Uthman Naik menjadi khalifah singkatnya Dituntut untuk mencari pembunuh Baik Pembunuh Uthman Ali dulu mah Ali naik menjadi khalifah Dituntut oleh Muawiyah Keluar dari Uthman Untuk mencari pembunuh Uthman Karena Ali tidak berhasil menemukan Akhirnya memberontak mereka Aisyah memberontak juga Dalam tanda petik ya Aisyah ikut kepada vaksinya Muawiyah Menuntut keadilan itu Akhirnya tercipta peperangan Disini muncul fitnah Qumrah Siapa yang mendalami Abdullah bin Sada Seorang tokoh Yahudi Dari sinilah kemudian Terjadi peperangan Terpecah Singkatnya Singkatnya Pasukan Muawiyah itu Dikalahkan oleh Ali Kemudian kata Ali Terus serang Sampai mereka mau menyerah Tapi mereka juga tidak Maaf ya Memiliki strategi perang Yang tidak ringan juga Akhirnya ditombak Quran diangkat Tertanda ingin tahkim Ingin perdamaian Kata Ali Eh Jangan kalian terkecoh oleh itu Itu tipuan Langsung serang Sampai mereka Mau menyerah Sebagian sahabat Mengatakan Gak bisa begitu Kalau sudah tahkim Kita harus damai Akhirnya mereka protes Keluar dari barisan Ali Yang keluar Ini disebut dengan Khawarij Dari Khawarijan Ada yang membela Ada yang membela Ali Eh tidak Kita harus konsisten Dengan Khalifah Ini pimpinan kita Orang yang membela Kelompok yang sangat kuat Dan loyal Dalam bahasa Arab Disebut dengan Syiah Jadi asalnya Ini faksi politik Yang kuat membela Ali bin Abi Talib Akhirnya singkatnya Terjadilah perdamaian itu Dalam perdamaian Disepakati Masing-masing harus turun Dari klaim sebagai Khalifah Karena Muawiyah Mengaku Khalifah Akhirnya apa yang terjadi Ali turun Diwakil oleh seorang sahabat Saat ini saya menurunkan Ali bin Abi Talib Sebagai seorang Khalifah Nah Perwakilan dari Siapa? Muawiyah itu Ternyata itu berlaku curang Ketika naik Dia mengatakan Karena Ali sudah diturunkan Saya angkat Muawiyah Menjadi Khalifah Disinilah kemudian Kekecewaan menghuncak Sampai tibalah Masa pada pembunuhan Ali, Hussein dan sebagainya Orang-orang yang loyal Terhadap Ali Merasa dihianati Pergi mereka ke beberapa bagian Ada yang melekat di Iran Ada yang melekat di Pufah ke Persia Ketempat asalnya Disitulah nanti Keturunan Ali berkembang Di Iran dan sebagainya Di Iran saat itu Sudah matang Tradisi-tradisi TBC Takhayul bin Akharafat Dengan ajaran Zorowasternya Dan sebagainya Semakin mudah Abdullah bin Sabah Kemudian menyerapkan Isu-isu yang buruk Sampai mengkultuskan Ali Eh Sebetulnya Ali ini luar biasa Sebetulnya dia sahabat yang paling cerdas Sebetulnya dia akan diangkat Jadi Khalifah Dia itu Diambil Jantahnya oleh Umar Oleh Uthman Oleh kemudian Abu Bakar dan sebagainya Sampai sekarang lah Kemudian dikultuskan Dan muncullah Berubahlah Alin dan Faksi politik Syiah itu Berubah menjadi Faksi ideologi Itu Awang mula munculnya Fitnah yang besar Sekiranya jelas Begini Pak Kalau Bapak sudah yakin Jangan ikut kebanyakan orang Kebanyakan orang itu Kadang-kadang membuat kita ranggu Rumus dari Luqman Al-Hakim Kalau sudah yakin Sudah tahu Jangan ikut kebanyakan orang Luqman dengan anaknya Naik ke Pazar Tiba-tiba naik Ada punya Kalau dia kecil Ditunggangi oleh Luqman Anaknya jalan Kata orang-orang Aduh Keterlaluan itu ayah Masa anak disuruh jalan Tukeran Kamu naik Ke atas Bapak yang jalan Orang-orang bilang Keterlaluan itu anak Bapaknya disuruh jalan Kemudian dilepaskan Dua-duanya jalan Orang bilang Masa sih bodoh sekali Punya keledai gak dinaiki Terakhir di pangku itu Di pangku Ini orang bodoh Masa punya keledai Masa di pangku juga Duduk kemudian Luqman Al-Hakim Di bawah pohon Mengatakan kepada anaknya Nah inilah hikmah Kita di hari ini Kalau sudah yakin Dengan sesuatu Jangan melihat Kebanyakan yang dilakukan orang Supaya tidak pesimis Dan turun lagi Saya kira jelas ya Baik Saya kira saya cukupkan Saja orang yang saya Sampai disini Saya ingin membagikan dulu Maaf Bagi ibu bapak yang anak-anaknya Pernah dicatat di bulan lalu Datang ke sini Itu ada sekitar 4-5 orang Masih ingat tidak? Yang pernah mencatat nama Karena catatannya ada dengan saya Cuma di rumah Ada? Ada? Kalau ada acungkan tangan Baik Yang tidak ada Setelah ini Yang bawa anak-anak Nanti masuk ke depan ya Saya ingin bagikan Ada saya bawa sesuatu Kita tutup dengan doang Kepala Tuan Madis Bersama-sama Subhanallahumma Bihamdika Shaduanda inah Inah Astagfirullahaladzim Wa akhiru da'awana Alhamdulillahi Rabbil Alameen Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam